Namun yang perlu kami jelaskan, pada hari ini benar, selasa 4 April 2023 di Polres Jakarta Selatan telah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara ini atas permintaan penyidik dalam serangkaian proses hasil penyelidikan yang didapat yang diundang dan dihadiri oleh fungsi-fungsi lain. Selain daripada penyidik, ada fungsi IT-WASDA, ada fungsi BIT-PROPAM, ada fungsi BIT-GUM, ada fungsi pengawasan penyidik. Pengawasan penyidik ini yang ada di Direkturat Rasa-Rasa Kerinal Umum Polda Mitrejaya. Hari ini pada hasilnya sejak siang tadi sekira jam 2 sampai dengan kurang lebih pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, baru dihasilkan adanya peningkatan status pada proses penyelidikan ini menjadi proses penyidikan. Mari kita sama-sama menunggu, penyidik telah melakukan langkah-langkah, baik tadi berarti dalam proses penyelidikan mengambil keterangan wawancara, interview terhadap 10 orang, tentunya ini akan ditingkatkan menjadi proses berita acara pemeriksaan dalam proses penyelidikan. Kemudian juga terkait konteks peristiwanya atau kronologis, ini juga sudah dijelaskan oleh Kasat Lantas Polres dari Jakarta Selatan. Sementara konteks peristiwa ini yang didapat oleh penyelidikan adalah merupakan hasil dari keterangan-keterangan kesepuluh orang yang telah diambil pada saat awal yang kemudian nanti dalam proses penyelidikan akan dilakukan proses pengambilan keterangan sebagai saksi tentunya. Ini yang bisa kami sampaikan. Dalam hal ini, kami akan menegaskan kejadiannya pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Kejadian tempat perkaranya adalah di perempatan pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan antara mobil sedan berwarna hitam dengan nomor polisi D1127DQ dengan pengemudinya adalah MMI dan kemudian dengan sepeda motor hitam non adanya NOPOL atau nomor polisi dengan kondisinya motor tersebut kondisi baru yang dikendarai oleh SBA yang mengakibatkan seorang penumpang yang dikendarai oleh SBA ini ada penumpangnya satu orang ini atas nama S ya MSA tentu masih banyak langkah-langkah penyidik yang harus dilakukan maka kami juga menghimbau untuk tidak melakukan spekulasi-spekulasi di dalam menganalisis karena serangkaian penyidikan ini harus butuh waktu dengan jelas, dengan alat bukti sesuai dengan KUHAK Pasal 184 KUHAK di mana ini semua alat bukti akan kita lakukan analisis analisisnya adalah merupakan bagian dari hasil penyidikan yang nanti akan disimpulkan terkait dengan peristiwa tersebut menjadi naik ke proses penyidikan dan kemudian tentunya membuat sudah terang dari proses penyidikan adanya suatu dugan di dana dalam penyidikan dan tentunya juga ini akan menentukan tersandanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!